Lembah Tiga Malaikat Jilid 20 Tiba-tiba saja paras mukalian Giyok Seng berubah menjadi serius sekali, katanya. Aku harap Nona bersedia untuk mempercayai semua perkataan yang ku ucapkan tatkala Nyo Hang Leng menyaksikan sikapnya jujur dan bersungguh-sungguh, sama sekali tak terlintas sikap yang sengaja, dia menjadi semakin keheranan. Kau pandai amat bersandiwara? Aku dan Bu Yung Tiang Kim adalah sahabat lama ucap Lian Giyok Seng menerangkan. Kalau memang demikian, apa sebabnya kau tak berusaha untuk menyelamatkan puteranya? Andai kata aku berani bertindak secara gegabah dan tanpa suatu perhitungan yang masak, maka akibatnya bukan saja takkan berhasil untuk menolong jiwanya, malahan justru akan mempercepat kematian bagi mereka. Untuk kesekian kalinya Nyo Hang Leng menjadi tertegun dibuatnya, dia berkata kemudian. Sebenarnya apa yang kau ucapkan itu sungguh-sungguh atau palsu? Aku benar-benar tak dapat membedakannya. Berada dalam keadaan dan suasana seperti sekarang ini, aku rasa aku pun tak usah mengucapkan kata-kata seperti itu dengan diri Nona bukan? Kalau memang begitu, kenapa tidak kau katakan semenjak berada di ruang tengah tadi? Dalam ruangan itu penuh dengan mat-mat yang tersebar di sekeliling ruangan, setiap gerak-gerik lohu sesungguhnya berada pula di bawah pengawasan mereka, kau toh komandan pengawal ruangan sentong. Masa sedikit hak dan kekuasaan pun sama sekali tidak kau miliki. Lian Giok Seng segera tertawa getir setelah mendengar pertanyaan tersebut. Pada saat ini, waktu lebih berharga dari emas, lebih baik kita jangan membicarakan persoalan semacam itu, sebab terlalu sayang kalau waktu yang demikian berharganya ini dipakai untuk mempersoalkan hal-hal yang sama sekali tak ada sangkut pautnya, setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Walaupun ilmu silat yang sekarang Nona miliki termasuk sangat lihai sekali, namun kau masih bukan tandingan dari tiga malaikat. Kau sedang mencemoh diriku tukasnya Ohang Leng. Tidak, aku sedang membantumu. Apa maksudmu? Sengcu bukan terhitung seorang manusia yang suka akan kecantikan perempuan, akan tetap Nona terlampau cantik. Kau minta padaku. Yee-aa, kau harus berusaha untuk merayu dan memikatnya, Nona, kau harus mengerti, inilah satunya kesempatan yang kau miliki sekarang Nyo Ohang Leng. Segera mengerutkan dahinya rapat setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Sebagai seorang anak gadis, apakah yang merupakan hal terpenting baginya soal ini? Soal ini, aku tak dapat memikirkannya sahut Lian Giyok Seng. Agak tergagap. Nah, kalau kau tidak tahu maka aku akan memberitahukan kepadamu. Bagi seorang anak gadis yang paling penting baginya adalah nama baik dan kesucian, benar. Tapi kau pun harus ingat bahwa mati hidupnya Bu Yung Im Seng dan Kwi Ksoat Kun sekalian berada di tanganmu. Aku hanya bisa memberi petunjuk ini kepadamu. Harap Nona memikirkannya tiga kali lebih dulu sebelum memutuskan, selesai berkata dia lantas membalikkan badannya dan berlalu dari situ memandang hingga bayangan punggung Lian Giyok Seng lenyap dari pandangan mata. Nyo Ohang Leng baru menghela napas panjang, pelbagai kekesalan dan kemurungan dengan cepat menyelimuti seluruh benaknya. Sejak bertarung dengan Lian Giyok Seng, dia hingga saat ini telah mengetahui bahwa dalam ruang Sam Seng Tong tersebut sesungguhnya banyak terdapat jago-jago persilatan yang memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, entah bagaimana pula dengan kepandaian silat yang dimiliki Seng Cunya sendiri. Cukup Lian Giyok Seng seorang pun sudah lebih dari cukup untuk menandingi kemampuannya. Apa yang dikatakan Lian Giyok Seng barusan memang benar, kecuali mempergunakan kecantikan wajahnya, dia sudah tidak memiliki kemampuan lainnya lagi untuk berusaha meraih kemenangan. Dalam lamunan itu, entah berapa waktu sudah dilewatkannya tanpa terus mendadak terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan keheningan, kemudian tampaklah Lian Giyok Seng telah muncul kembali di situ. Ketika Nyo Hang Leng mendongakan kepalanya maka tampaklah di belakang tubuh Lian Giyok Seng mengikuti dua orang manusia. Kedua orang itu sudah berusia lima puluh tahunan, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati, jelas mereka adalah jago-jago yang memiliki tenaga dalam yang sudah mencapai kesempurnaan. Sambil mendahem pelan, Lian Giyok Seng lantas berkata, Kami akan menyiksa Nona sebentar. Dua orang kakek yang berada di belakangnya segera mengangkat sepasang tangan mereka, seorang di antaranya membawa borgol sedangkan yang lainnya membawa penutup kepala yang aneh sekali bentuknya, sebab penutup kepala itu menyerupai sebuah tong besi. Dengan pandangan dingin Nyo Hang Leng memandang sekejap kepada Lian Giyok Seng serta kedua orang kakek itu, kemudian tegurnya. Apakah kalian hendak memakaikan borgol itu di atas tanganku? Sudah ku katakan tadi, terpaksa kami akan menyiksa diri Nona sebentar, Nyo Hang Leng segera mendengus dingin. HMM, andai kata aku menolak. Apabila Nona bersedia untuk mendengarkan nasihatku, lebih baik jangan ditolak Nyo Hang Leng termenung dan berpikir sejenak, akhirnya pelan-pelan dia meluruskan tangannya ke depan. Dari tangan kakek yang ada di sebelah kiri itu, Lian Giyok Seng mengambil borgol tersebut, kemudian dipasangkan di atas tangan Nyo Hang Leng. Kemudian dari tangan kakek yang berada di sebelah kanan, Lian Giyok Seng mengambil penutup kepala tersebut, katanya kemudian. Nona harus mengenakan pula penutup kepala ini. Nyo Hang Leng tertawa dingin, dia tidak banyak berbicara lagi dan membiarkan Lian Giyok Seng mengenakan penutup kepala tersebut di atas kepalanya. Penutup kepala itu terbuat dari besi, selain dalam juga tinggi, begitu dikenakan pada kepala Nyo Hang Leng segera menutupi kepala gadis itu sampai batas bahunya. Dengan suara dalam, Lian Giyok Seng segera berkata, Nona, bolahkah aku menuntun dirimu untuk berjalan? Jangan kau sentuh tanganku seru Nyo Hang Leng dengan suara keras. Lian Giyok Seng segera mengeluarkan sebuah ikat pinggang dan menyerahkan ujung yang satu ke tangan si gadis, kemudian katanya, Aku akan menuntun Nona untuk melakukan perjalanan, peganglah ikat pinggang ini erat. Terpaksa Nyo Hang Leng harus memegang tali pinggang itu dan berjalan mengikuti di belakang Lian Giyok Seng. Dalam perasaannya, mereka berjalan pada sebuah jalanan yang penuh dengan berliku-liku, lagi pula jalanan itu banyak batunya serta naik turun tidak rata. Lebih kurang seperti tanak nasi kemudian, Lian Giyok Seng baru melepaskan tali pinggang itu sembari berkata, Harap Nona suka mengangkat tanganmu ke atas. Kenapa? Aku hendak membukakan borgol di atas tangan Nona. Diam-diam Nyo Hang Leng kembali berpikir. Sekarang urusan sudah menjadi begini rupa, tampaknya menggunakan kekerasan pun tak ada gunanya, terpaksa aku harus bersabar terus. Tanda petik. Maka tanpa membantah dia lantas mengangkat sepasang tangannya ke atas. Lian Giyok Seng membebaskan dulu Nyo Hang Leng dari belenggu borgol, setelah itu baru membukakan penutup kepala itu dan membukakan sebuah pintu ruangan. Silahkan masuk Nona katanya. Nyo Hang Leng tidak langsung masuk ke dalam ruangan, dia mendongakan kepalanya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ternyata ia berhenti di depan sebuah bangunan gudang yang tinggi besar, empat penjuru tidak nampak langit, di balik pintu terlihat cahaya lentera yang terang-benderang, tanpa terasa dia lantas berpikir. Tampaknya di dalam ruangan besar terdapat ruangan kecil, berpikir demikian ia lantas melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Dengan suara yang rendah, Lian Giyok Seng kembali berkata, Seandainya Nona mau mempercayai diriku, harap kau memohon kepada Seng Chu nanti agar memindahkan tugasku kemari. Rupanya Lian Giyok Seng hanya boleh menjaga di luar pintu dan tak boleh masuk ke dalam. Pelan-pelan Nyo Hang Leng masuk ke dalam ruangan, ketika mendongakan kepalanya tampak lampu keraton memenuhi seluruh ruangan itu, suasana dalam ruangan terang-benderang bermandikan cahaya lampu. Dengan cepat dia memperhatikan sekejap sekeliling ruangan itu, ia jumpai ruangan yang indah hanya sekian lima kali belaka. Selain tirai berwarna kuning, di atas lantai pun berlapiskan permadani berwarna merah, di tengah ruangan tampak sebuah meja persegi panjang. Di sekeliling meja itu terdapat empat buah kursi yang berlapiskan kain kuning, jelas tamu yang diundang malam ini tidak banyak jumlahnya. Waktu itu, suasana di dalam ruangan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, bahkan sesosok bayangan manusia pun tidak nampak. Pelan-pelan Nyo Hang Leng berjalan masuk ke dalam ruangan, mendekati meja dan duduk di atas sebuah kursi. Dia memilih tempat duduk di sebelah timur yang menghadap ke arah barat, sedang dalam hatinya dia berpikir. Di dalam ruangan ini hanya terdapat sebuah pintu belaka, kecuali kalau di balik kain tirai tersebut masih terdapat pintu yang lain. Sementara dia masih termenung, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara ucapan dari seseorang. Kebetulan ada seorang teman lama yang berkunjung datang, membuat aku harus datang lebih lambat beberapa saat. Nyo Hang Leng merasa terkejut sekali, pikirnya. Sejak kapan dia muncul di sini? Kenapa aku sama sekali tidak mengetahui akan kehadirannya? Bagaimana terkejutnya hati gadis itu, akan tetapi Nyo Hang Leng tetap menjaga ketenangan sikapnya di luaran, pelan-pelan dia memalingkan kepalanya. Tampak seorang manusia berbaju serbah hitam telah berdiri lima depa di belakangnya. Dia memakai sarung tangan berwarna hitam, kain cadar berwarna hitam dan baju serbah hitam sehingga raut wajah aslinya sama sekali tidak kelihatan, selain daripada itu dia pun tak nampak membawa senjata tajam. Sambil tertawa dingin Nyo Hang Leng segera menegur. Tamu harus menunggu tuan rumah, apakah kau merasa telah bertindak kurang sopan? Pelan-pelan manusia berbaju hitam itu berjalan ke arah barat dan duduk di hadapan Nyo Hang Leng, setelah itu katanya, ya, memang terhitung kurang hormat. Sebentar aku akan menghukum diriku dengan tiga cawan arak. Walaupun dia menggunakan kain kerudung sehingga tidak nampak raut wajah aslinya, namun tindak tanduknya mendatangkan perasaan yang lues bagi yang memandangnya, suara pembicaraannya pun lembut dan penuh perasaan. Nyo Hang Leng mengerdipkan sepasang matanya yang besar dan bulat, kemudian ujarnya. Dalam tiga malaikat, kau menduduki kursi keberapa? Atas kesudian mereka untuk memandang wajahku, maka aku menduduki kursi pertama. Lantas dalam patung dewa di ruangan Sam Seng Tong tadi, kau menempati kedudukan yang mana? Di tengah. Kalau begitu, kaulah yang lama berbincang denganku sewaktu berada dalam ruangan Sam Seng Tong tadi? Benar. HMMM, kau menipu. Rasanya aku tak perlu untuk berbohong padamu, bukan? Raut wajah seorang kemungkinan besar bisa diubah, namun suaranya sama sekali bukan suaramu. Siapa bilang suara manusia tak dapat diubah? Asal seseorang memiliki bakat untuk mengubah suaranya, tentu saja dia dapat mengubah suara pembicaraannya. Memang seseorang bisa berbicara dengan menggunakan puluhan dialek kata, tapi jangan harap bisa mengubah nada suaranya. Bila nona tidak percaya, aku dapat segera mengubah suaraku dengan menggunakan nada sewaktu berbicara dalam ruangan Seng Tong tadi, yaa, aku memang ingin sekali membuktikan kecurigaanku itu. Orang berbaju hitam itu tertawa nyaring, mendadak suaranya berubah menjadi dingin menyeramkan, katanya. Dalam keadaan saat seperti ini, aku rasa tak mungkin ada orang yang berani menyaru sebagai diriku katanya. Beberapa patah kata itu diucapkan dengan suara yang dingin, aku dan menyeramkan. Betul juga suara tersebut persis dengan suara menyeramkan yang terdengar di dalam ruangan Seng Tong tadi. Ehem, agak mirip juga katanya Oh Hang Leng kemudian sambil manggut-manggut. Orang berbaju hitam itu segera tertawa. Agak mirip? Jadi nona masih belum juga mempercayaiku? Asal kau dapat mewakili Seng Seng Bun, perduli siapakah dirimu, hal itu sama sekali tidak penting bagiku. Orang berbaju hitam itu manggut-manggut. Betul juga perkataanmu itu, aku masih mempunyai suatu permintaan lagi, apakah kau bersedia untuk mengabulkannya? Apakah kau menghendaki agar aku melepaskan kain kerudungku dan berjumpa dengan nona menggunakan raut wajah asliku? Benar, kalau toh kau telah menganggap diriku sebagai tamumu, kenapa kau harus menyembunyikan diri dengan menggunakan kain cadar untuk menutupi raut wajah aslimu? Bila arak sudah diminum, sayur sudah dimakan, dan nona sudah dapat membuang jauh-jauh sikap permusuhanmu terhadap diriku, tentu saja aku akan melepaskan kain kerudungku ini dan bertemu dengan nona dengan wajah asliku. Mendengar perkataan itu, Nyo Ohang Leng lantas berpikir di dalam hatinya. Apa yang dia katakan memang ada benarnya juga, tampaknya aku tak mungkin bisa memaksakan permintaanku lagi. Berpikir sampai begitu, tiba-tiba ia menghela nafas panjang. Sambil tertawa ringan, orang berbaju hitam itu segera bertanya, Nona, mengapa kau menghela nafas panjang? Kau enggak melepaskan kain kerudung mukamu, hal ini membuat aku merasa dirugikan. Orang berbaju hitam itu segera tertawa. Kalau aku yang kalah, Nona tak mungkin akan menjamu diriku sebagai seorang tamu agung. Mendengar itu, kembali Nyo Ohang Leng berpikir, perkataan ini pun betul juga, seandainya kami yang menang, sudah pasti kami tak akan bersikap demikian baik kepada dirinya. Dia merasa setiap perkataan dari orang berbaju berwarna hitam itu sangat tajam setiap patah katanya, seakan-akan tertuju pada titik kelemahan orang, membuat siapapun tak sanggup untuk membantahnya lagi. Sementara gadis itu masih termenung, orang berbaju hitam itu telah bertepuk tangan dua kali sambil berseru. Hidangkan sayur. Kemudian sambil tertawa nyaring, lanjutnya, apakah perlu untuk mengundang Buyung Kongcu dan Nona Quick untuk mendampingi Nona? Bukankah kau telah meluluskan permintaanku ini? Memangnya kau sudah lupa tidak? Aku tidak lupa, cuma ada satu hal perlu kuterangkan dahulu, harap Nona suka mempertimbangkannya. Aku akan mendengarkan dengan seksama. Apabila Nona bersikeras ingin agar Buyung Im Seng dan Nona Quick mendampingi dirimu dalam perjamuan, maka aku pun tak dapat melepaskan kain cadarku dan menjumpai kau dengan raut wajah asliku. Nyohang Leng segera berkerut kening, serunya, Maksudmu? Aku telah berjanji kepada Nona untuk mengundang Buyung Im Seng dan Quick Soatkun sekalian menemanimu dalam wajah asliku, itulah sebabnya di antara kedua hal ini, aku minta kepada Nona untuk memilih satu di antaranya. Nyohang Leng termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Aku telah mendapatkan sebuah kera yang sangat baik. Apa caramu itu? Sebelum mereka datang kemari, kau boleh melepaskan kain kerudungmu itu agar aku bisa menyaksikan raut wajah aslimu. Mendengar perkataan tersebut, orang berbaju hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, Nona memang pintar sekali. Nyohang Leng turut tertawa pula. Apakah karaku ini tak bisa jalan tanyanya? Orang berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya seraya tertawa. Kau tak boleh meraih keuntungan yang demikian besarnya. Kalau begitu, pembicaraan kita menjadi gagal total seru Nyohang Leng dengan suara dingin. Nona keliru besar, dalam keadaan seperti ini, sesungguhnya kau sudah berada di sarang harimau. Aku mengatakan kau yang keliru besar tuh kaseng Nona. Aku masih membawa senjata dan senjata rahasia, aku masih memiliki kesanggupan untuk bertarung melawanmu, disinipun kau tak mempunyai pengawal, itu berarti kau harus turun tangan sendiri untuk menghadapi seranganku. Nona kata orang berbaju hitam itu dengan suara dingin, ketahuilah, aku telah memberi pelayanan istimewa dan paling baik bagimu, bila Nona masih saja kelewat batas. Tanda petik. Mau apa kau tukas Nyohang Leng? Jika sampai membangkitkan kemarahanku, hal ini tak akan mendatangkan keuntungan apa-apa bagimu. Teringat, kalau keselamatan Bu Yung Im Seng masih berada di tangannya, terpaksa Nyohang Leng harus menahan kobaran hawa amarah yang berkecamuk dalam dadanya, lalu katanya sambil tertawa. Sebenarnya, apa maksud dan tujuanmu yang sebenarnya? Mengapa kau bersikap istimewa kepadaku? Pertanyaan ini diajukan amat mendadak sekali, membuat orang berbaju hitam itu harus termenung beberapa saat lamanya, sebelum menjawab dengan pelan. Bagaimana pula dengan perasaan Nona sendiri? Aku tidak merasakan apa-apa, sebab di antara orang yang ku kenal, kau memberi kesan terjelek bagiku. Orang berbaju hitam segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Nona tentunya telah melupakan sesuatu, melupakan apa? Lupa kalau kita sedang berhadapan muka sebagai musuh, Nona adalah musuhku, maka apakah kau harus memimpin seluruh anak buahku untuk menyambut kedatanganmu dari tempat kejauhan? Dalam hatinya Ohang Leng kembali berpikir. Perkataan yang dia ucapkan ini benar juga bagi tindakan yang diambil seorang musuh terhadapku, boleh dibilang sikapnya ini tidak termasuk amat jelek. Berpikir demikian, dia lantas berkata lagi dengan suara kaku dan dingin. Selamanya aku tak pernah punya musuh, juga tidak pernah ada orang yang bersikap lebih jelek daripada sikapmu itu. Aku rasa persoalan ini bukan merupakan pokok persoalan yang pantas untuk diperdebatkan, yang paling penting sekarang adalah Nona sudah berada dalam posisi yang terjepit, kemungkinan besar santapanmu kali ini akan merupakan santapanmu yang terakhir, tapi mungkin juga cukup tukasnya Ohang Leng cepat, aku tak ingin digertak orang, selain itu aku pun merasa bahwa cepat atau lambat kita harus melangsungkan juga suatu pertarungan sengit. Orang berbaju hitam itu segera tertawa tergelak-gelak. Haaah, 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 baiklah, aku bersedia untuk memenuhi keinginanmu itu, sebelum bersantap malam kau masih tetap merupakan tamu agungku, selesai bersantap malam nanti, engka sebagai teman atau sebagai musuh, terserah keputusan Nona saja. Berbicara sampai di situ, dia lantas memperkeras suaranya sambil berseru. Silahkan Buyung Kongcu dan Nona Quick masuk ke dalam. Tak selang beberapa saat kemudian, benar juga, tampak Buyung Im Seng dan Quick Soatkun berjalan masuk ke dalam, di belakangnya mengikuti pula Nona Siautin. Dengan langkah lebar Buyung Im Seng berjalan ke depan menuju ke arah meja perjamuan, kemudian berhenti. Dengan suara dingin dan kaku orang berbaju hitam itu segera berseru. Silahkan kalian berdua ambil tempat duduk. Kemudian sambil menatap wajah Siautin, lanjutnya. Nona Siautin, di tempat ini tidak disediakan tempat duduk bagimu, terpaksa kau dipersilahkan berdiri saja, di luar dugaan, Siautin kelihatan menurut sekali dengan dia, lantas berdiri di belakang Quick Soatkun. Terdengar orang berbaju hitam itu tertawa dingin, kemudian serunya kembali. Sekarang kalian sudah boleh bersantap. Tampaknya Buyung Im Seng dan Quick Soatkun sangat menurut sekali dengan perkataan dari orang berbaju hitam itu, mereka segera menggerakkan sumpit dan mulai bersantap. Nyohang Leng yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat heran, segera tegurnya. Nona Quick, Buyung Toako, apakah kalian tak khawatir keracunan? Kenapa kalian membungkam terus? Buyung Im Seng dan Quick Soatkun hanya memandang sekejap ke arah Nyohang Leng, tak sepatah katapun yang diucapkan. Nyohang Leng semakin gelisah setelah menyaksikan kejadian itu, serunya lagi. Enci Quick, kau selalu bertindak hati-hati dan cermat, sekarang kenapa kau tidak bertindak berhati-hati? Quick Soatkun meletakkan sumpitnya ke meja berpaling ke arah Nyohang Leng dan agaknya seperti mengatakan sesuatu. Tapi orang berbaju hitam itu keburu mementak dengan suara dingin. Lanjutkan santapanmu. Sekalipun hanya sepatah kata yang amat singkat, akan tetapi seakan memiliki suatu kekuatan yang amat besar sekali, bagaikan mendapat perintah dari atasannya saja. Quick Soatkun dan Buyung Im Seng segera melanjutkan kembali santapannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Beraaak, Nyohang Leng segera meletakkan kembali sumpitnya ke atas meja, kemudian tegurnya. Dengan mempergunakan care apakah kau telah menguasai mereka? Orang berbaju hitam itu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Nona Nyoh, apa salahnya kalau kau pergunakan kecerdasan otakmu untuk menduga sendiri? Dengan menggunakan care apakah aku telah mengendalikan mereka? Kalau kau tidak bersedia untuk menjelaskan keadaan sebenarnya, dari mana mungkin orang lain bisa mengetahuinya kembali orang berbaju hitam tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, Nona masih berusia muda, tak heran kalau ucapanmu masih membawa sifat kekanak-kanakanmu. Apa maksudmu? Setiap pertanyaan dan setiap patah kata yang kau ucapkan membuat aku merasakan amat geli sekali. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Misalnya aku berniat untuk menerangkan padamu apa sebabnya mereka mau menuruti perkataanku, bukankah aku tak perlu lagi untuk mencoba kecerdasanmu? Nyo Hang Leng termenung sebentar, kemudian ujarnya. Aku tak ingin menghamburkan waktu yang terlalu banyak, aku harap kau suka mengatakannya kepadaku, bukankah dengan demikian akan mengurangi banyak kesulitan? Dan memang benar perkataan dari Nona seru orang berbaju hitam itu pelan. Memangnya ada sesuatu yang tidak benar. Aku tidak tahu kata orang berbaju hitam itu sambil tertawa, kita berhadapan sebagai musuh, mengapa pula aku mesti memberitahukan rahasia ini kepadamu? Pelan-pelan Nyo Hang Leng bangkit berdiri, lalu berkata, aku rasa pasti ada suatu care lain untuk mengetahuinya. Kau mempunyai care apa? Mendadak Nyo Hang Leng mengayunkan tangan kanannya, sebatang sumpit secara tiba-tiba meluncur ke depan secepat kilat dan menyambar ke tubuh orang berbaju hitam itu. Menghadapi datangnya serangan tersebut, orang berbaju hitam itu sama sekali tak bergerak, ia tetap duduk di tempat semula, sementara tangan kanannya diangkat ke atas dan secara manis sekali menangkap sambitan sumpit yang tertuju ke arahnya tadi. Menyaksikan kepandainya dalam menyambut sumpit tersebut, Nyo Hang Leng merasa terkesiap sekali, diam-diam pikirnya. Telinganya masih mengagumkan, jelas dia adalah manusia yang berbahaya sekali. Berpikir sampai di situ, ia lantas menyelingap maju ke depan sambil melakukan terkaman, tangan kanannya diayunkan ke depan langsung mencengkeram pergelangan tangan orang itu. Tiba-tiba orang berbaju hitam itu bangkit berdiri, tangan kanannya diangkat dan kelima jari tangannya berbalik mencengkeram di atas pergelangan tangan kiri Nyo Hang Leng, ujarnya sambil tertawa. Nona, benarkah kau hendak mencoba sampai di manakah taraf kepandain silat yang kumiliki? Nyo Hang Leng tidak banyak bicara lagi, sepasang telapak tangannya melancarkan serangan berantai mendesak orang berbaju hitam itu habis-habisan. Orang berbaju hitam itu tetap berdiri tegak di tempat semula, dengan suatu gerakan tangan yang sangat tenteng dia mengayunkan tangannya ke sana kemari membendung semua ancaman dari Nyo Hang Leng yang tertuju ke arahnya. Secara beruntun Nyo Hang Leng telah melancarkan puluhan jurus serangan, namun semuanya dapat ditangkis dan dibendung orang berbaju hitam itu dengan mudah. Anehnya orang berbaju hitam itu tidak pernah melancarkan serangan balasan, dia hanya menangkis dan mematahkan setiap serangan dari Nyo Hang Leng yang ditujukan kepadanya. Makin lama serangan yang dilancarkan Nyo Hang Leng semakin cepat, ancaman demi ancaman yang dilancarkannya pun semakin gencar dan dasyat. Akan tetapi, orang berbaju hitam itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula, entah bagaimanapun dasyat dan gencarnya serangan yang dilancarkan Nyo Hang Leng, namun orang berbaju hitam itu tetap melayani dan menghadapi dengan berdiri tegak di tempat semula. Setelah melancarkan puluhan jurus serangan berikutnya, Nyo Hang Leng baru sadar kalau dia telah berjumpa dengan seorang musuh tangguh yang belum pernah ditemuinya selama ini, diam-diam dia pun berpikir. Kalau dilihat dari situasi yang terbentang di depan mati sekarang, orang aneh itu tampaknya bila tidak kugunakan serangan yang mematikan, bila dia sampai membuka serangan balasan, sudah pasti akan sulit bagiku untuk menghadapinya. Berpikir sampai di sini, tangan kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan segulung desingan angin tajam yang langsung menyergap ke dada orang berbaju hitam itu. Serangan itu dilancarkan dengan ganas dan dasyat, tampaknya orang berbaju hitam itu pun dapat merasakannya, maka kali ini dia tidak membendung serangan tersebut. Sebaliknya tubuh yang selama ini berdiri tak berkutik itu mendadak bergeser ke samping dan menghindarkan diri dari serangan lawan. Pergeseran langkah tubuhnya kali ini dilakukan dengan sangat aneh tapi jitu, bukan mundur ke belakang, juga bukan menghindarkan diri dari ancaman dengan begitu saja, melainkan memanfaatkan kesempatan baik itu untuk bergerak ke depan dan mencari posisi yang baik untuk melancarkan serangan balasan. Jelas serangan berantai dari Nyol Hang Leng yang begitu dasyat dan gencar itu telah memaksanya untuk melancarkan serangan balasan guna meraih kemenangan, sebab sistem pertahanan sudah tak mungkin akan dapat dipertahankan lebih jauh. Benar juga, setelah menghindarkan diri dari serangan musuh, sambil tertawa dingin orang yang berbaju hitam itu berkata, Tak aneh kalau Nona berani berbicara sombong dan lagakmu besar, rupanya kepandayan silat yang kau miliki memang benar-benar sungguh hebat sekali. Selesai mengucapkan perkataan itu, sepasang tangannya secara beruntun telah melancarkan tiga kali jurus, keenam jurus serangan tersebut dilancarkan pada saat yang bersamaan waktunya, tak terlukiskan kecepatan geraknya. Begitu dasyat dan gencarnya serang mana akan bisa memaksa Nyo Hang Leng harus mundur terus ke belakang untuk menghindarkan diri. Begitu orang berbaju hitam itu melancarkan serangan balasan, Nyo Hang Leng segera merasakan daya tekanan yang sangat berat menindih tubuhnya, semua. Kepandayan silat yang dimilikinya selama ini seolah-olah tak dapat dikembangkan kembali. Sadarlah gadis itu bahwa baik dalam soal tenaga dalam maupun dalam hal jurus serangan dia masih tertinggal jauh sekali dari lawannya serta sesudah mendesak mundur Nyo Hang Leng tadi, orang berbaju hitam itu tidak melanjutkan desakannya, tapi sambil menarik kembali serangannya ia berkata sambil tertawa. Di antara anak buahku walau terdapat banyak sekali wanita cantik. Tanda petik. Nyo Hang Leng memusatkan segenap perhatiannya ke depan, sementara otaknya berputar kencang mengulangi kembali segenap kepandayan silat yang pernah dipelajarinya selama ini. Dia berharap bisa menemukan semacam kepandayan sakti yang bisa dipakai untuk menaklukan lawan, sedemikian seriusnya dia memeras otak sampai-sampai dia tak mendengar lagi apa yang dikatakan orang berbaju hitam itu. Tatkala orang berbaju hitam itu tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Nyo Hang Leng pelan-pelan dia melanjutkan kembali. Tapi belum pernah kujumpai ada seorang perempuan cantik yang luar biasa seperti Nona. Eh melantas kenapa kata Nyo Hang Leng? Dia tidak mendengar kata-kata di atas namun dapat mendengar kata-kata selanjutnya ini dengan jelas sekali. Itulah sebabnya mengapa kau bisa bertarung sekian lama denganku tanpa menderita luka barang sedikitpun jua. Tampaknya kepandayan tangan kosong, aku memang sulit untuk mencari kemenangan darimu. Siapa yang tahu keadaan, di dalam seorang manusia pandai, aku merasa kagum sekali dengan pandangan dari Nona itu. Cuma, toh masih ada senjata tajam, aku yakin memiliki kesempurnaan yang luar biasa dalam permainan ilmu pedang, karena itu aku harap bisa menangkan kau di ujung pedang. Kalau berbicara dalam soal ilmu pedang aku pun yakin masih melebih kemampuanku dalam permainan tangan kosong, apakah Nona masih bermaksud untuk mencobanya? Mungkin kita masih bertarung untuk beradu jiwa. Lohu enggan untuk melangsungkan pertarungan yang bisa berakibat kematian di kedua belah pihak, cuma. Cuma kenapa tukas Nyol Hang Leng? Seandainya kau menderita kekalahan lagi di ujung pedangku, apakah kau bersedia untuk mengaku kalah? Nyol Hang Leng sama sekali tak mempunyai keyakinan untuk menang, maka sahutnya. Menang kalah adalah suatu kejadian yang lumrah dalam suatu pertarungan, mengaku kalah bukan sesuatu yang menyulitkan. Bagus sekali, bawa pedang kemari. Menyusul teriakannya itu, dua orang Nona berbaju putih segera munculkan diri dari balik pintu rahasia di ujung ruangan sana. Di tangan kedua orang gadis itu membawa sebilah pedang dan memburu datang dengan langkah cepat, kemudian dengan serius mereka berdiri di samping orang berbaju hitam itu. Sambil tertawa dingin Nyol Hang Leng segera menyindir. Tampaknya di sekitar ruang tamu yang luas ini, kau telah persiapkan banyak jebakan. Orang berbaju hitam itu tertawa. Jebakan mah tak bisa dikatakan, cuma arsitek pembangunan gedung ini memang dilakukan secara istimewa disertai perlengkapan pelbagai alat rahasia. Tempat ini pun merupakan tempat beristirahatku, sekalipun pemimpin dari pasukan pengawalku juga tak akan berani menyerbu masuk kemari sebelum memperoleh panggilanku. Sementara orang berbaju hitam itu berbicara, diam-diam Nyol Hang Leng memperhatikan gerak-gerik dari buyung imseng dan kuik soatkun sekalian, namun paras muka ketiga orang-orang itu masih tetap kaku tanpa emosi, seakan-akan sama sekali tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh mereka berdua. Kejadian tersebut segera membuat hatinya Ohang Leng merasa terkesiap sekali, tapi hal ini pun membuatnya menjadi teringat kembali dengan Lian Giok Seng yang berada di luar. Setelah kehilangan keyakinan untuk meraih kemenangan di situ pun dia hanya seorang diri tanpa teman, maka timbulah ingatan untuk beradu nasib, maka katanya kemudian. Sebelum kita berdua melangsungkan pertandingan pedang ini, paling baik jika diundang seseorang untuk bertindak sebagai saksi. Aku rasa tak perlu sahut orang berbaju hitam itu sambil tertawa, menang kalah di antar kita berdua, lohu terasa pasti dapat dibedakan dengan jelas sekali, tidak bisa jadi. Aku rasa sudah sepantasnya jika ada seseorang yang bertindak sebagai saksi, daripada menang kalah sukar untuk dibedakan secara jelas. Tanda petik. Orang berbaju hitam itu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata. Kau memang cerdik sekali, tampaknya kau sengaja berbuat demikian dengan tujuan agar aku akan menyembuhkan kembali kesadaran Bu Yung Im Seng bukan? Nyo Hang Leng segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak bermaksud demikian katanya, saksi tersebut tidak seharusnya dipilih dari kita berdua. Tapi di tempat ini hanya hadir temanmu atau anak buahku, bagaimana pula caranya untuk melakukan pemilihan ini? Kalau begitu pilih saja seorang di antaranya dari anak buahmu jawaban ini di luar dugaan orang berbaju hitam itu, dia menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Setelah itu katanya, baik, katakanlah nona, siapakah orang yang kau pilih? Aku mana kenal dengan anak buahmu. Tapi aku dapat merasakan kalau orang yang bertarung melawanku di ruang besar tadi berilmu sangat tinggi. Bagaimana kalau kita suruh dia saja yang bertindak sebagai saksi di dalam pertarungan adu pedang yang kita lakukan nanti? Baik, aku akan menyuruhnya datang kemari. Dia lantas berpaling memandang sekejap ke arah nona berbaju putih yang berada di sisinya. Orang itu membungkukan badannya dan segera berlalu. Tak lama kemudian, dia telah mengajak Lian Giok Seng masuk ke dalam ruangan. Ketika tiba pada jarak delapan dipa dari orang berbaju hitam itu, Lian Giok Seng segera menghentikan langkahnya, kemudian sambil menjura dengan penuh rasa hormat dia berkata, Seng Cu ada pesan apa? Aku hendak melakukan pertarungan adu pedang dengannya. Aku minta kau bertindak atas saksinya. Tentang soal ini hamba tidak berani sekali lagi Lian Giok Seng membungkukan badannya dalam-dalam. Nyo Hang Leng yang mendengar ucapan itu jadi naik darah, tak tahan lagi dia tertawa dingin tiada hentinya. Heeh, 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 katanya saja seorang lelaki sejati, tak. Tahunya menjadi seorang saksi pun tak berani, buat apa kau hidup di dunia ini lebih baik mampus saja. Dam peratan tersebut diutarakan amat kasar dan bernada tajam, kontan saja pipi Lian Giok Seng berubah menjadi merah padam karena jengah sekali. Tapi dia malah dapat menahan sabar dan tak sampai mengumbar hawa amarahnya, sambil menengadah dia memandang sekejap ke arah Nyo Hang Leng, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Orang berbaju hitam itu segera manggut-manggut katanya. Nona Nyo Allah yang telah meminta kepadamu untuk menjadi saksi bagi pertarungan adu pedang yang hendak kami lakukan, aku rasa engkau pun tak usah menampik lagi. Buru-buru Lian Giok Seng membungkukan badannya memberi hormat. Perintah Seng Cu tak berani hamba tampik. Kembali orang berbaju hitam itu manggut-manggut. Dalam bertindak sebagai saksi dalam pertandingan adu pedang kami nanti, kau harus bertindak seadil-adilnya, tidak boleh ada maksud berat sebelah. Hamba terima perintah. Orang berbaju hitam tadi segera tertawa nyaring katanya kemudian. Nah Nona, sekarang kau boleh memilih senjata lebih dulu, kedua belah pedang ini mempunyai bobot yang sama beratnya, silahkan Nona untuk memilih lebih dahulu, Nyo Hang Leng pun tak sungkan-sungkan lagi, dia maju menghampiri gadi berbaju putih yang membawa pedang itu dan menimang-nimang kedua belah senjata tadi, setelah diperhatikan dengan seksama akhirnya dia memilih salah satu. Di antaranya, sambil mengambil pedang sisanya, orang berbaju hitam itu berkata lagi, Nona, sekarang kau boleh melancarkan seranganmu. Nyo Hang Leng meloloskan pedangnya dari sarung, kemudian berkata dingin. Lepaskan dulu kain cadar yang menutupi wajahmu sebelum pertarungan dimulai, sudah ku katakan tadi, kain cadar ini tak dapat dilepas. Sekarang temanku sudah kau lukai, membuat mereka kehilangan daya kemampuan untuk berpikir dan berbuat, apapula yang kau takuti aku tidak takut, melainkan tidak mau. Apakah kau merasa tampangmu terlampau jelek dan malu bertemu dengan orang? Tanda tanya. Orang berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian. Kau tidak mengerti, tapi jika kau bersedia tinggal di sini lebih lama lagi, suatu ketika, kau pasti dapat melihat raut wajah asliku. Nyo Hang Leng segera mengalihkan sorot matanya ke arah Lian Giyok Seng, kemudian berkata lagi. Apakah kau hendak samakan aku dengan mereka, bila berjumpa dengankah sikapnya mesti munduk-munduk macam budak belian? Aku lebih suka mati dengan tubuh tercincang daripada menjadi budak belian orang. Orang berbaju hitam itu segera tertawa. Tentu saja kau tak usah seperti mereka itu, setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Mari kita beradu pedang lebih dulu. Menantikah sudah tak luk, baru akanku ajak kau untuk melihat-lihat. Melihat apa tanya Nyo Hang Leng keheranan. Agar menambah pengetahuanmu bahwa kekuatan perguruan tiga malaikat yang berambisi untuk menguasai seluruh dunia persilatan bukanlah cuma suatu cita-cita yang muluk. Aku tidak akan ambil peduli terhadap ocehanmu yang sebukit itu. Pokoknya sebelum kau lepaskan kain cadar itu, kita pun tak usah beradu pedang lagi. Apakah hal ini pun merupakan suatu gertakan terhadap diriku? Tanya orang berbaju hitam itu sambil tertawa. Aku tidak bermaksud menggertakmu, cuma sekali aku bilang tidak bertanding, aku tetap tak akan bertanding. Sambil memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, dia segera berjalan kembali melalui jalan yang semula. Hei, kau akan pergi kemana orang berbaju hitam itu segera berseru keras. Aku hendak pergi, pergi meninggalkan tempat ini. Orang berbaju hitam itu segera tersenyum katanya. Semua pintu di dalam ruang rahasia ini terbuat dari baja asli, barang siapa tidak mengetahui care untuk membukanya, maka jangan harap dia bisa pergi meninggalkan tempat ini. Nyo Hang Leng menjadi tertegun. Sungguhkah ini serunya kemudian? Bila kau tidak percaya dengan perkataanku ini, kenapa tidak kau lanjutkan langkahmu untuk memeriksanya sendiri? Nyo Hang Leng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, lalu katanya. Aku percaya apa yang kau katakan itu merupakan ucapan yang sejujurnya. Oha tak kusangka, ternyata kau bersedia untuk mempercayai perkataanku. Berada dalam keadaan dan situasi seperti ini, sekalipun aku tak ingin mempercayai juga tidak bisa. Orang berbaju hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 nona memang benar-benar pintar sekali, bila kau dapat mempercayai semua perkataanku, bukan saja dapat menikmati kekayaan yang melimpah lagi pula. Temanmu juga takkan mengalami celaka apa-apa, cuma. Bagian ke-29 Cuma kenapa tanya Nyo Hang Leng? Cuma, kita harus melangsungkan suatu pedang terlebih dahulu, sebab bila kau sudah menderita kekalahan di tanganku, barulah akan kau percayai bahwa setiap perkataanku bukanlah kata-kata yang bohong belaka. Dengan pandangan dingin Nyo Hang Leng memandang sekejap ke arah Lian Giyok Seng, kemudian ujarnya. Suruh pengawalmu itu menyingkirkan semua meja dan kursi. Orang berbaju hitam itu segera berpaling ke arah Lian Giyok Seng sambil katanya. Harap kalian berdua berdiri dulu dan berdirilah di sudut dinding ruangan situ. Anehnya ternyata Bu Yung Im Seng serta Kwik Soat Kun menuruti perintah dari orang berbaju hitam itu, serem tak mereka bangkit berdiri dengan kedua belah tangan lurus ke bawah. Nyo Hang Leng yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa merasa terkejut, heran bercampur sakit hati, bentaknya kemudian dengan penuh kegusaran. Hai, apakah kalian sama sekali tidak bersemangat jantan lagi? Bu Yung Im Seng memandang sekejap ke arah Nyo Hang Leng dengan kaku, dia seperti hendak mengucapkan suatu namun niat itu kemudian diurungkan. Nyo Hang Leng semakin naik darah, pedangnya segera diloloskan dari sarungnya dan berkata dengan dingin. Suruh Lian Giyok Seng pindahkan semua meja itu. Lian Hu Hoa turutlah permintaannya itu kata orang berbaju hitam itu dengan nada tenang. Dengan perkataan apa boleh buat terpaksa Lian Giyok Seng harus memindahkan meja-meja tersebut ke sudut dinding sana. Hati-hati bentak Nyo Hang Leng kemudian. Pedangnya digetarkan keras-keras, kemudian melancarkan sebuah tusukan ke tubuh orang berbaju hitam itu. Dengan cekatan orang berbaju hitam itu segera menggeserkan badannya ke samping, pedangnya digetarkan ke muka dengan membawa serangan dasyat, seketika itu juga dia memaksa serangan Nyo Hang Leng harus ditarik kembali. Sebelum sepasang pedang itu saling membentur, Nyo Hang Leng sudah didesak hingga mundur selangkah. Orang berbaju hitam itu segera manfaatkan peluang yang ada dengan menyerbu ke muka. Pedangnya langsung diayunkan melepaskan bacokan kilat. Desingan angin tajam yang menyayat badan segera berhembus lewat. Diam-diam Nyo Hang Leng berpikir. Setiap gerakan pedang yang dilancarkan orang ini selalu disertai segulung hawa pedang yang sangat kuat, jelas tenaga dalam yang dimiliki telah mencapai puncak kesempurnaan, aaa tampaknya pertarungan ini lebih banyak berbahayanya. Bagaiku daripada suatu keberuntungan. Berpikir sampai di situ, tubuhnya segera menyelinap dua langkah ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan lawan. Orang berbaju hitam itu segera tertawa nyaring, ujarnya, Nona, silahkan kau menyerang dengan sepenuh tenaga, aku akan mencoba untuk mempertahankan diri, aku ingin melihat kau gunakan segenap kepandayan yang kau miliki untuk menyerangku. Mendengar ucapan tersebut Nyo Hang Leng lantas berpikir. Sekalipun kepandayan silat yang kau miliki jauh lebih tangguh daripada kepandayanku pun, tidak seharusnya bicara sesumbar semacam ini. Pedangnya segera digetarkan dan cahaya tajam berkilauan memenuhi seluruh hangkasa, selapis demi selapis bagaikan gelombang dasyat langsung menyerang tiba-tiba. Orang berbaju hitam itu pun menggerakkan pula pedangnya menciptakan selapis kabut cahaya untuk melindungi badan. Kini, Nyo Hang Leng telah mempergunakan semua jurus serangan yang paling sakti dan paling dasyat untuk melepaskan puluhan jurus ancaman maut, namun gerakan pedang dari orang berbaju hitam itu membawa segulung tenaga serangan yang dasyat sekali, membuat Nyo Hang Leng merasakan pedang yang berada di tangannya kian lama kian bertambah berat sekali. Mendadak orang berbaju hitam itu melancarkan serangan balasan. Terang. Terang. Tanda seru benturan demi benturan bergema memecahkan keheningan semua orang. Begitu pedang Nyo Hang Leng tertangkis miring, cahaya tajam segera berkelebat lewat, cahaya pedang yang dingin tahu-tahu sudah mendekati dada seorang gadis itu. Padahal pada waktu itu pedang Nyo Hang Leng telah dipaksa berada di luar lingkaran, jelas tak mungkin bisa dipakai lagi untuk menyelamatkan diri. Andai kata tepat pada waktunya orang berbaju hitam itu tidak akan segera menarik kembali serangannya, niscaya dia dapat membuat Nyo Hang Leng tewas di ujung pedangnya. Sejak terjun ke dunia persilatan, belum pernah gadis itu mengalami kekalahan seperti ini, dia pun belum pernah menjumpai manusia berilmu tinggi seperti ini, dalam gusar dan cemasnya tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran. Orang berbaju hitam itu tertawa nyaring, ia segera menarik kembali serangannya dan berkata sambil tertawa. Berbicara soal kesempurnaan dalam permainan pedang, Nona memang tidak berada di bawah kepandaianku. Cuma tenaga dalam yang Nona miliki masih selisih jauh sekali dengan kemampuanku, padahal dalam ilmu pedang hal tersebut teramat penting, apalagi di dalam penggunaan ilmu pedang tingkat tinggi. Tutup mulut bentaknya Ohang Leng dengan gusar, sekarang aku telah mengakui kalah di tanganmu, mau bunuh mau cincang terserah padamu, dia lantas membuang pedang itu ke atas tanah. Kembali orang berbaju hitam itu ketawa, katanya. Cukup dipandang dari sikapmu yang berangasan dan penuh emosi, dapat diketahui kalau kau sukar untuk mempelajari ilmu pedang tingkat tinggi. Pelan-pelan dia serahkan pedangnya ke tangan si Nona berbaju putih yang berada di sisinya, kemudian berkata, Kalian semua boleh mengundurkan diri. Dalam waktu singkat, berapa orang Gayang itu telah meninggalkan ruangan tersebut. Kini dalam ruangan itu tinggal Bu Yung Im Seng, Kwi Ksoat Kun, Siautin serta Lian Giok Seng. Agaknya Lian Giok Seng khawatir kalau orang berbaju hitam itu pun menyuruh dia mengundurkan diri, diam-diam ia mengundurkan diri ke sudut ruangan dan berdiri bersama-sama Bu Yung Im Seng sekalian. Baru saja akan mengumbar hawa amarahnya, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya Oh Hang Leng, dia lantas saja berpikir. Ilmu silat yang dimiliki sangat liai, kecerdasan otaknya yang luar biasa sekali, baik beradu kepandayan maupun beradu kecerdasan, aku bukan tandingannya, padahal kita berhadapan sebagai musuh, kenapa dia tidak sungguh-sungguh membunuhku? Atau paling tidak, dia toh bisa menghadapi aku bagaikan menghadapi buyung to aku dan Nona Kwik sekalian? Membuatku tak berdaya, menuruti semua perintahnya dan menguntungkan pula posisinya? Yee, aku mesti tenangkan dulu hatiku, sekarang aku baru lolos dari bahaya, maka aku mesti berusaha keras untuk menemukan titik-titik kelemahannya, sebab bagaimanapun sempurnanya kepandayan yang dimiliki seseorang sudah pasti dia memiliki titik kelemahan tertentu. Bagaimanapun sempurnanya kepandayan silat yang dimiliki, sudah pasti ada care untuk mematahkannya. Tiba-tiba terdengar orang yang berbaju hitam itu menegur dengan secara lantang. Nona, kau sedang mempersiapkan rencana busuk apa lagi? Sementara itu, Nyo Ohang Leng telah berhasil menenangkan hatinya, setelah berpikir demikian, pelan-pelan sahutnya. Aku sedang memikirkan satu persoalan, memikirkan apa katakanlah kepada aku. Aku sedang berpikir apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku. Aku tak ingin menjadi anak buahmu, pelayanmu, aku pun tak ingin menjadi seperti quick soatkun sekalian, kehilangan kesadaran dan kemampuan untuk mengambil tindakan sendiri. Aku rasa tampaknya hanya ada sebuah jalan saja yang tersedia bagiku. Jalan apa? Mati. Asal aku sudah mati, maka urusan akan selesai dan beres. Mendengar perkataan itu, orang berbaju hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah semua orang yang berada di dunia ini. Boleh mati, tapi kau boleh mati dan lagi kau pun tak akan mati. Mengapa tanya Nyo Ohang Leng keheranan? Sebab lelaki paling keji yang ada di dunia ini pun tak akan membunuhmu dengan pedang. Kau adalah seorang gadis yang cantik jelita, seorang gadis yang gagah perkasa, Mungkin saja mereka tega untuk membunuhmu, tapi mereka tak akan bertenaga untuk membinasakan orangmu. Menurut perkataanmu itu, jadi banyak sekali orang di dunia ini yang dapat membunuhku? Tidak banyak, tidak banyak, jawab orang berbaju hitam itu sambil tertawa, misalnya saja dengan perguruan tiga malaikat kami, manusia yang sanggup membunuh Nona paling banter cuma ada tiga sampai lima orang saja. Diam-diam Nyo Ohang Leng merasa terkesiap juga setelah mendengar perkataan itu, pikirnya.